Sampai jumpa di video selanjutnya. Tiga ini mengguncang wilayah timur Laut Jepang pada Rabu, 16 Maret 2022 pukul 23.26 waktu setempat. Jurubicara Kemenlu, Teguh Faizah Syah mengatakan, berdasarkan informasi awal dari KBRI Tokyo, sejauh ini WNI di Jepang berada dalam kondisi baik. Gempa di Jepang ini menyebabkan dua orang tewas dan lebih dari 90 orang terluka. Selain itu, pemerintah menyampaikan adanya beberapa laporan kebakaran. Adapun, gempa tersebut juga terasa di Tokyo yang berjarak 275 km dari pusat gempa di lepas pantai Fukushima. Ratusan ribu rumah di Tokyo pun gelap gulita selama satu jam atau lebih, hingga muncul peringatan tsunami. Perdana Menteri Fumio Kishida menyampaikan bahwa pemerintah sedang bekerja untuk menilai tingkat kerusakan pasca gempa. Adapun, gempa ini memicu kenangan akan gempa bumi yang diikuti tsunami dasyat pada Maret 2011. Gempa kali itu juga menyimpan kenangan pahit, lantaran memicu kehancuran pembangkit listrik tenaga nuklir Daichi di Fukushima. Meski demikian, Kishida menyampaikan bahwa gempa terbaru tidak berdampak pada PLTN Daichi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!